Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channelnya mengirin kali ini akan membahas tentang tujuh miniatur bangunan unik mengirin untuk skala h1 banding 87 dan ini produksi 2019 semua ya berhak baru semua kita mulai dari bangunan pertama yaitu miniatur pecel lele yang sering kita jumpai di pinggir jalan miniatur pecel lele ini dibuat seperti aslinya mulai dari meja dua bangku kecil dua bangku panjang tudung cuman yang ada yang tidak ada itu cuma figurnya aja figurnya beli sendiri atau tinggal lihat di etalase toko mengirinya lainnya ada figur-figur di sana figur duduk dan berdiri tinggal dipilih saja Oke bangunan yang kedua adalah miniatur grosir sembako miniatur grosir sembako ini sangat elegan ya ini menggunakan bahan akrilik dan ABS untuk pada atap disana udah komplit dengan kulkas terus showcase dua etalase adalah dus-dus juga nah ini full lighting tegangan 9-12 volt tinggal atur cahayanya aja munil tapi berkelas oke masuk ke bangunan ketiga yaitu miniatur ATM Center ini juga sama menggunakan bahan akrilik dan ini sudah lengkap full dengan mesin ATM nya di dalam miniatur full ATM Center ini ada enam kamar berni BRI mandiri cimb bjb dan BCA yang tidak masuk nggak usah protes ya orang nambang ini juga nggak ada yang masih sponsor dan miniatur ATM Center ini juga sama full lighting juga dengan tegangan 9-12 volt bisa kita lihat disini karena emang identik ya kalau ATM Center itu harus belum terterang selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjut ke bangunan yang empat adalah miniatur masakan padang ini juga sama menggunakan bahan yang akrilik dan ABS ABS untuk meja yang paling depan ABS untuk genting yang paling atas kemudian Mika untuk yang tulisan setia jaya nyatu diharap di dalamnya ada satu etalase kursi langsung kasih dan meja untuk konsumen kemudian kemudian bangunan yang kelima adalah menyatu pangkas rambut asgar asli Garut gue kan asli Garut gitu Oh ya ini juga menggunakan ABS dan akrilik asgar ini dilengkapi dengan roster atasnya ada kemudian kursi layanan cukur nah bisa kita lihat di dalam ini interiornya juga full juga ini dia untuk pentingnya pintunya pintu triplek untuk miniatur yang keenam yaitu miniatur toko bangunan miniatur toko bangunan ini juga sama menggunakan ABS dan akrilik full lighting 9-12 volt di sini dilengkapi dengan paralon-paralon triplek genting kemudian ada semen juga 23 etalase dan sini ada pasir ya emangnya toko bangunan yang gak ada yang bersih jadi dipasih ngukur kotor ya saya juga bikinnya kotor juga ini atasnya itu ada triplek-triplek yang bersusun kemudian terakhir untuk miniatur bangunan ini yaitu miniatur SPBU atau pom bensin meter pemensin juga ini dibuat dengan sedemikian aslinya full lighting 9-12 volt dilengkapi dengan dua pom besar yang paling ujung untuk pom dan satu pom kecil untuk motor dua pom besar yaitu satu untuk mobil yang yang paling luar itu untuk drug dan ini juga untuk harga juga sama ini full lighting juga untuk masuk dan keluar itu juga semua dibuat bercahaya ini on block diatas mesin pom juga sama bercahaya juga sesuai aslinya tuas pom bensin juga dibuat sedemikian dengan rupa satu of head office yang besar diatas dengan interiornya liter head office hadap dibawah satu musola satu toilet dan satu ATM sentar berisikan dua ATM oke demikian miniatur bangunan unik mengirim produksi diberkati 319 untuk skala haus satu baling 87 jangan lupa untuk subscribe channelnya bagi yang belum menyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya ikuti terus perkembangan miniatur mang irin melalui channel membanggirin toys and hobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati